Sesaat lagi Anda akan menyaksikan SiapBos yang dipersembahkan oleh Kalau Merry udah nikah maksudnya dia udah ada istri Kan gue kasih rumah kan bener gak? Bener karena udah berkeluarga juga Layak Sakinah mawannya warahmat Amin Alhamdulillah Insya Allah Amin Udah dikasih tau kalo ntar nikah Dia mau dibiayain nikahnya Kaga gak? Gak dateng dateng Gak tapi Mena tuh sebenernya punya kekasihnya jujur Di kampung sih dulu punya sekarang Kan kemarin kan mau dijodohin keluar dari gue Oh siapa namanya? Mau nikah tadinya Udah punya anak sekarang Siapa namanya? Ingat Ada tau saudara Saudara Iya kemarin udah mau dijodohin mau nikah Tapi dianya gak mau tiba-tiba Tadinya udah mau berhenti kerinja Tapi kalo siapa kamu pengen nikah cepet gak? Nikah muda asik tau Iya bukan aku Kalo beri cita-cita kamu tuh pengen nikah tuh di umur berapa? Pokoknya sebenernya pengen sampe Memenuhi syarat sukses buat aku sendiri Kalo umur mungkin 26-27 Di atas 25 tahun ya Sama kayak Nagita Kamu nikah usia berapa? Bobos 26 Tapi aku tuh dulu punya cita-cita pengen nikahnya cepet Pengen nikahnya tuh 22-23 Kalo aku kan nikahnya pengennya 40-45 Tadi yang mau jadi jemesh pun dulu Berpetualang dulu Tau-tau dua berapa? Tahunya kesangkut ya Ada ya kesian ya kalo terkumpung Iya pun kesangkut Kan kita jodoh udah Iya sih Tapi punya Kalo bos nikahnya udah usia segitu Anaknya terjadi juga jauh Kalo segini kan Ya gini lah Kalo Ziva sama Mary belum lupa jodohnya Ya kita jodohin aja gimana Kayak bapak sama anak ya Bek Kayak bapak sama anak Tapi Ziva Apa sih cita-citanya? Maksudnya apa sih yang pengen dicapai? Sekarang nih untuk target kamu ke depan Aku pengen punya single Terus punya Punya single yang pastinya Apa namanya Banyak disukain sama orang Terus dapet banyak penghargaan Kalo Mary Cipat-cipat aku udah tau sih dia Sekarang target lu mau ngapain nih ke depan Yang bener dong Mer Kalo aku sih ke depannya nih Mudah-mudahan ya Dipertemukan jodohnya Secepatnya gitu Terus jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Begitu aja Terus umrohin orang tua Naikin haji orang tua Kan udah umroh monggir 2 kali Mary tuh udah keliling dunia loh Iya Tapi kan mau ditau kan Mary Mary tuh bisa hidup Siva juga Ini dua-duanya kan Jauh nih generasinya nih Tapi Mary Sukses Melalui perjalanan yang panjang banget Yang dia gak tau tiba-tiba jadi artis Kalo Siva kan atas kemauannya Dari usia muda Dia sudah wujudkan cita-citanya dia Nah karena hari ini bintang tamunya seru-seru Dan juga sangat menginspirai Sekali Iya menginspirasi maksudnya Makanya aku mau kasih sesuatu nih buat kalian Emang mau ngasih apaan tuh Mau tau emang Mary sama Siva Mau Ini dia biskuit favorit aku dan juga kita semua Biskuit Hatari Sihong Pub Wah kalo biskuit ini memang kesukaan aku bang Buat lagi santai kalo di rumah sambil nonton TV Makan enak Pas banget nih Karena biskuit Hatari Sihong Pub ini Kaya akan nutrisi Seperti karbohidrat, protein, dan juga gula Jadi bisa menjaga kondisi tubuh kita Supaya tetap stabil Oh gitu Pas banget ya sama kondisi yang lagi sekarang Bener Kondisi yang saat ini dan kondisi sekarang Sangat membutuhkan ini Mer tau gak Nih biskuit Hatari Sihong Pub ini Ada berbagai macam rasanya Nih dari pertama Sihong Pub rasa original Tuh Iya kan Iya Nah terus juga ada Sihong Pub rasa kelapa Nih Dan terakhir ada juga nih Sihong Pub rasa margarin Tuh yang disana Nah kalo gitu aku mau stok yang banyak ah Biskuit Hatari nya lumayan Buat makan bareng keluarga Orang kaya Oh iya Mer Ini nih Ada yang kemasan rencengnya juga Tuh Harganya cuma seribu rupiah Ekstra sepuluh persen Lebih murah Lebih untung Dan lebih banyak tentunya Untuk info lebih lanjut Nah Follow aja Facebook Twitter Atau Instagramnya At Hatari Biskuit Hatari itu Ya Biskuit Biskuit itu Ya Hatari Nah Ayo kita makan Ayo Ayo Aduh Hmm Hmm Yummy Yummy Hmm Asik Nah enak kan Mer Enak banget Sekarang gini aja Kenapa bos Karena kalian udah pada makan Sekarang saatnya kita akan nanya-nanya ke Mary dan ke si Fadi Ampun bos Jadi kita berdua nanti mau kasih Kalau gak bisa jawab pertanyaannya harus bilang Ampun bos Dan ini pertanyaan cepat Aku akan kasih tiga pertanyaan ke Muhammad Sadili Oke Tiga pertanyaan jawab yang cepat Dari siapa dulu Dari gue Gak boleh dikasih tau ya Untuk Meri Muhammad Sadili Jawab yang cepat Penyanyi luar negeri yang suka sepedahan Catherine Eh Tiga Tiga Ampun bos Oke Yang kedua penyanyi luar negeri yang susah nelen Lima Empat Ampun bos Tiga Ah seru ah Wah iya Tiga Ampun bos gitu dong Gak jawab dong berusaha Gak tau juga Gak tau Yang ketiga Benda apa yang huruf depannya K Belakangnya L Bila ditarik keras Kalau dilepas lemas Ayo Apa Ampun bos gak tau Eh jawab gak Tiga tiganya gak bisa jawab Tiga tiganya gak bisa jawab Jadi harus yang teriak yang kencang bilang apa Ampun bos Ampun bos Yang ketiga gak tau Ampun bos Yang ketiga gak tau Belakangnya L Belakangnya L Belakangnya L apa Gak gini gini Gak gini Nih ya gue langsung Langsung aja ya Langsung ya Mary Penyanyi luar negeri yang suka sepedahan Selena Goes Selena Goes Penyanyi luar negeri yang susah nelen Susah nelen Iya lagu siapa Ziva Ed Kamu harus tau Selendion bukan Enggak Ed seret Ed seret Ed seret Lo dengerin benda Eh bukan benda lah Apa yang urut depannya kak Belakangnya L Kalau misalnya ditarik Keras Kalau dilepas Lemes Kontrol Ya bener Bisa aja Jawabannya Kontrol kak Yang kalau ditarik keras Kalau dilepas lemes Ketapel Jangan Sampai tau Mary udah ampun bos ya Ya ampun bos Ziva nih Ziva Oke siap dikasih pertanyaan Kalau gak bisa jawab Langsung ampun bos Jangan dibantuin ya Jawabnya yang cepet sih Ziva harus bisa nih Pertanyaan pertama Nama lain dari paus pembunuh Adalah Bewilli Apa ngarang aja dulu Ya udah salah ya Lanjut Penemu radio berasal dari negara Gimana Tiga Tiga Ampun bos Tahir Orang yang disuka Orang yang suka mengoleksi prangko disebut Do Orang yang suka mengoleksi prangko disebut Eh Aduh Vila Teli Oke Tahan Tahan dulu, sebentar, yang pertama Silahkan, Bobo Nama lain dari Ipaus Pemunuh adalah? Friwi itu nama filmnya Iya itu filmnya ya Nama lainnya adalah Orca Orca apa Orca sih? Orca Orca Penemu radio berasal dari negara? Dimana? Jerman Italia Ngaran Italia Bener Italia Siapa sih? Di Sanro di radio Aku dengar Bukan Tapi berasal dari Italia Cuman nanti kita cari lagi deh Nah yang terakhir adalah Pemoleksi perangko adalah? Filateli Betul Pinter loh Bisa jawab satu loh Yang jawab satu Berarti pemenangnya adalah Siva Magdoria Mary Maaf karena kamu kalah Berarti secara berat Kamu harus pulang Bukan harus dipulang Enggak pulang Enggak hanya pulang Di rumah kan Hah? Eh? Emang Emang kenapa dia? Enggak gak kenapa-kenapa Emang kenapa? Udah mulai anget Coyang Ya bukan maksudnya Basakannya Apa-apanya jangan begitu Ya udah pokoknya Siva, Mary Sehat-sehat selalu Terima kasih udah berbagi cerita hari ini Di Siap Bos Siap Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda telah menyaksikan Siap Bos yang dipersembahkan oleh Terima kasih Anda telah menyaksikan Siap Bos yang dipersembahkan oleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih